Woi udah mulai woi Selamat datang di berita ngawur kali ini Saya disini tidak sendiri Membuahkan berita ini ada rekan saya yang baru Yang bernama Ridwa Udah mulai udah tadi Namanya siapa? Ganteng Betul lah nama dia Ganteng Kali ini kita gak di studio nih beda Kita disini lagi di luar Kita lagi outdoor ngebawain beritanya Karena kenapa? Karena berita kali ini tentang Curanmor Pencurian motor Yang disini adalah lokasinya Di rumah, lokasinya itu di bawah Gak usah digambarin lah Susah, tapi gak bakal masuk Sampai kan ikutan yang satu ini Terima kasih yang di studio Torik Saya kembara netora kali ini saya akan membawakan berita Tentang curanmor atau pencurian motor Yang sering terjadi di daerah perumahan ini Dan banyak faktor yang sekali yang telah Terjadi mungkin pencurian motor ini Si orang yang curinya Dia kekurangan kubisa ekonomi Atau 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 Namun anehnya Dia beralasan untuk agar dia cepat kaya Dan satu lagi Itu dia Satu lagi ada di warnet Anehnya lakunya ingin meminta penci motor yang keluar diambil, namun tiba-tiba tiba-tiba sapam pun keluar satu lagi di Alphamart ada seseorang yang duitnya 100 ribu, dia membeli belanjaan seharga 90 ribu sama meminta kembalian 20 ribu lalu dia mengertak penci motor si kasir lalu si kasir membeli sapam sapamnya pun heran-heran dan lalu tiba-tiba sapamnya meminta agar dia tidak misteri lagi terima kasih, sekian dari saya Walker, Spiridio Norikapius televisi terima kasih terima kasih terima kasih Cape banget, yuk cape banget, ujar mali itu sisa banget Masa gitu, balik, bulak, balik, bulak, balik, bulak, balik Sumpah, cape banget, cape saya ngosong-ngosong Sekian berita kali ini, kembali ke studio Torik dan Ridwan Kok telak sih, mah? Dibiarin telak, cuma sebentar doang Tadi gimana liputannya, bagus gak? Aneh sih, tapi bagus Iya, aneh tapi bagus, karena kenapa? Si pelaku sama si korban kejar-kejaran Eh, kejar-kejaran Kan aneh ya, baru kali ini kita menonton berita ini Sih biasanya kalau gitu, biasanya korbannya melaporkan polisi ya? Iya, korbannya biasanya melaporkan polisi Tapi ini enggak, malam yang kejar-kejaran Ya, gitulah aneh juga Sudah, sekian berita kali ini dan sampai jumpa Yang udah nonton video gue yang tadi Kalau suka tinggal di like, di komen, dan jangan lupa subscribe disini Disini subscribe ya Kalau misalkan belum nonton video sebelumnya Nonton disini sama disini Jangan lupa di tekan like juga dua-duanya ya Terus Kalau udah di like, di komen semuanya Di share Sampai jumpa